sama dengan pertama membuat ini kan masjid sampai dua ngamperat ya aduh menikah gafisannya hebat bisa jadi saya kayak dulu waktu pertama kali kesini tahun 2009 memang masjidnya itu belum sebagus ini ini tahun berapanya dibikin dibikin selesai waktu zaman beres cuman Pak Bapak Kwasokorna Pak Datmanto awalnya waktu dibukbak zaman 24 awal di rombak wah ini namun iya zaman tadi kan sampai tadi apa sampai tadi di taman-taman sampai tadi nah untuk Pak ya masjid deh oh taman oh berarti sekarang jadi memang lebih kecilnya Dulu mah lebih luas Jadi memang tidak semua Tidak semua sekolah Di Bandung Barat itu mempunyai Meskip yang Yang sebesar kita ya Memang tidak ada Saya sudah lihat ke sekolah yang gede-gede juga Walaupun misalkan di SMP 1 Pela larang, dua pelarang Tiga pelarang Empat sampai keseluruhannya Saya lihat memang Masjid SMP 2-an paling gede Paling gede-gede juga Maka kalah Jumatan berarti semua sesuatu Kita sudah bisa Jumatan semua Bisa, setiap angkatan bisa semua Satu, dua, tiga Bisa disini semuanya Jadi kalau SMP 2-an berat itu Jumatan itu memang tidak pulang Tapi semua sesuatu Jumatan di sekolah Jumatan di sekolah Oke Kalau ini Pak Yan Jumlah guru sekarang ada berapa Pak Yan SMP 2-an berapa Pak Yan Ya kalau sekarangnya Dari awal mah kan tadi yang Pak Yan Cerita cuma tiga orang gitu ya Pak Jayar, Pak Tarjama, sama Bu Yuli Kalau sekarang itu ada berapa Pak Yan Sekarang itu mungkin hampir Tujuh puluhan Tujuh puluhan Jadi memang kategorinya Sekarang SMP 2-an beratnya memang sudah Jadi sekolah besar ya Bukan sekolah kecil lagi Bukan sekolah kecil lagi Jadi kalau dulu Kalau dulu SMP 2-an berat itu cuma Kelas jauh Kelas jauh Dan SMP terbuka Sekarang itu SMP 2-an beratnya Sudah jadi salah satu Pilihan masyarakat Dari terbuka Kelas jauh Persiapan ngamperah dua Baru ngamperah dua Jadi ada empat tingkatan Mungkin terbukanya itu sekitar Tiga bulan lah Eh dua bulanan Dua bulanan Terbuka tuh Dua bulanan Itu kan karena Makanya Bapak Sahidi dulu Nah cina yang kongkong terbuka Tapi diajak lagi Di kelas jauh Di kelas jauh Di kelas jauh Dengan persetujuan Semua orang tua Sekolah terbuka dua bulan Kelas jauh berarti agak lamanya Agak lama Kelas jauh Sambil nunggu bangunan Iya Karena kan ini Diresmikan tahun 1997 Oh iya Berarti ada lima tahunnya Perjalanan itu ya 97 Kebetulan diresmikannya juga Di Mande Sikalongkulon Kebetulan dulu itu Diresmikan oleh Bapak Kanwil Dari Kanwil Provinsi Jawa Barat Dulu itu Bapak Tamrin Kalau gak salah itu Jadi kan kalau dulu Makan Berarti tahun 1997 Itu Pak Yan Belum ada Kabupaten Bandung Barat Belum 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 ada Jadi kita masih di lingkungan Kabupaten Kabupaten Bandung Oh jadi kanwil ya Iya kanwil Pak Yan Kita jalan lagi Pak Yan Sambil jalan Ini mungkin kalau Angkatan 1 sampai 5 Berarti memang Belum pernah merasakan Ruang kelas seperti ini ya Pak Yan Belum Angkatan keberapa Mulai Mulai Ada bangunan-bangunan Sebana Beres itu 97 awal Berarti Yang angkatan 97 Cuman beberapa Bulan lah disini Yang keluaran 97 Karena Ini kan dibangun 96 akhir Sampai 97 Oke Jadi sekolah itu Memang bersih ya Jadi saya dengar juga Sekolah kita itu Memang juara Apa Adik Yata ya Pak Yan Ya Alhamdulillah SMP Juhan Memperah Akan pernah mengikuti Lomba sekelas sehat Adi Yata Dan tutup bantau Adipura Menutup bantau Adipura Akan kita Itu tingkatan apa Pak Yan Kebetulan Untuk tingkat LR Lomba sekelas sehat Tingkat provinsi Tingkat provinsi Sudah masuk Sudah masuk Makanya Dulu waktu LSS itu Yang Kepasukan itu Waktu padamantok Masuk padamantok Karena Waktu dulu Bu Ini Waktu jaman Bu Anak Masih baru Karena Pergantian disini Pertama itu Pak Sahidi Waktu terbukanya Terus Kedua Pak Pak Empun Sahidudin Almarhum Ketiga Bu Anak Nah Baru Dating itu Bu Anak Makanya Yang diakui disini Itu Bukan Bu Anak Bukan Oke Jadi Bisa dibilang Kepala sekolah pertama SMP 2 Abrahma Bu Anak Bukan Bukan Pak Adi Bukan Bukan Pak Empun Bukan Pak Empun Nanti Bu Anak Bukan Pak Adi Teribaring Masih Pajaka Oke Bukan Juga sama ya Bangunan baru Bukan Awal Yang ini Oh ini yang awal Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan itu Ruang guru Yang itu Yang kelas Sekarang Tujuh Itu Ruang guru Nah Yang ruang Sekarang Komputer Itu Ruang Kepas Sekolah Eh Ruang Yang Bunur Itu Ruang Kepas Sekolah Sementara Ruang TU Itu Yang Sekarang Lupa Edi Di sana Oke Oke Perpustakaan Terus Teruang Guru Itu Ya Lem Tetap Di sana Lem Perpustakaan Iya Ya Dan Waktu Jaman Pak Ading Ini Dirubah Dibuat Taman Kata Taman Banyak Taman dulu Waktu Jaman Pading Pak Yan Kalau Eskul Di SMP 2 Ambra Ada Berapa Eskul Pak Yan Kalau Dulu Hanya Tiga PMR Pas Gibra Cuma Cuma Tiga Belum Belum Berapa Lalu itu Terus Yang menjadi Pembimunya Saya Sehiri Karena Selain Gurunya Sedikit Juga Mungkin Ini Setelah Datang Guru Yang Lain Akhirnya PMR Koleh Pak Edi Bunawan Yang Sekarang Jadi Kepala SMK Negeri Cisariwa Itu Berkas Dia Itu Tantan Pembina PMR Kalau Dulu Pas Gibra Dengan Pemuka Saya Sediri Sedang Hantar Muka Menjadi Pembina Pembina Itu Adalah Dulu Tetap Dulu Nanti Barang Barang Barangnya Sudah Lebih Banyak Lebih Banyak Ini 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 Bangunan Bangunan Yang Belakang Berapa Pak Ini Sama 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 Dengan Pertama Oh Jadi Bangunan Pertama Sampai Sini Apa Sini Lab Oke Sembilan 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 Pertama Dibikin Sembilan Kelas Sembilan Kelas Terus Lab Satu Perpustakaan Satu Ruang Guru Satu Ruang Sekolah Satu Ruang TU Satu Kalau Sekarang Kan Sudah Banyak Jadi Bingung Ya Toron Di awal Yang Pertama Toron Ini Oh Ini Dari Awal Awal Pantes Sambah Sina Asa Udah Usia Tua Ini Tua Oke Kan Ini WC Saya Sangat Bangga Dengan Kemajuan SMP Dua Ngapra Cuman Mungkin Yang sulit Sekarang Pemeliharaannya Tapi Kalau Pemeliharaannya Bagus Mungkin SMP Dua Akan Lebih Mencuat Lagi Tapi Kalau Saya Ngeliat Sekolah Sekolah Yang Lain SMP Dua Ngapra Memang Kategorinya Bersih Kayanya Jadi Saya Melihat Juga Tong Sampah Dan Lain Lain Juga Memang Sudah Banyak Disediakan Tadi Saya Melihat Ada Washtafel Dan Lain Lain Itu Karena Mungkin SMP Dua Ngamber Itu Apa Juara Adi Biasa Itu Mungkin Itu Waktu Washtafel Dibikin Itu Waktu Mau Lomba Sekolah Sehat Cuman Yang Dari Seng Itu Ada Bantuan Itu Bentuk Keramik Belum Belum Washtafel Nantep Masih Dari Seng Denus Itu Ada Bantuan 10 Washtafel Ditambah Mungkin Waktu Melomba Sekolah Sehat Itu Ada Bantuan Dari Bioparma Dengan Tempat Tidur Terus Kursinya Terus Lemarinya Dengan Ada Yang Lainnya Kalau Pohon Pohon Ini Siapa Yang Manam Ini Juga Waktu Mau Lomba Sekolah Sehat Karena Memang Syarat Sekolah Sehat Itu Juga Masuk Penilaian Penilaian Jadi Yang Namanya Sekolah Sehat Itu Bukan Tidak Ada Kepohonan Justru Harus Banyak Kepohonan Jadi Sekolah Sehat Itu Bukan Tanpa Apa Apa Makanya Di Sekolah Bandung Banyak Yang Sekolah Tidak Pernah Ditebang Dibiarin Oke Ya Gitu Mungkin Pak Yan Mudah-mudahan Pak Yan Sehat Terus Bisa Mendapatkan Barukah Dari Anak-anak Mudah-mudahan SMP Dua Ngaprah Terus Maju Ya Gitu Mungkin Obrolan Kita Sama Pak Yan Nanti Mudah-mudahan Di lain Waktu Saya Bisa Ngobrol Dengan Guru-guru SMP Dua Ngaprah Yang Lainnya Atur Nuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sematkan Nama SMP Dua Ngaprah